Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjalankan pengkosal kedai kopi jarak perkenalkan nama saya Ferhat Jara Jara saya dari TNI Informatika usaha kedai kopi jarak adalah suatu usaha yang memperkenalkan bintang sebuah kopi dengan menung andalan yaitu kopi dengan menerba bermacam karyan raksa oleh karena itu usaha kalami terdiri nama kedai kopi jarak kopi banyak dimenangi dari segala kalangan dan mulai remaja sampai dewasa karena dengan menunggu kopi bisa berubah suasana hati usaha ini akan dipasarkan melalui sosial media dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini target umum pemasaran dari usaha ini adalah semua kalangan produk ini dijual dalam pisaran harga Rp. 15.000 saya memilih pendidikan untuk usaha kedai kopi karena sebuah tempat yang biasa dijadikan pilihan untuk refreshing bagi sebagian orang karena tempatnya mampu membuat pelanggan melupakan sejenak masalah dan kesibukan yang sedang dihadapi usaha kedai kopi ini saya namakan ke kedai kopi jarak di kedai kopi jarak ini hanya menyediakan kopi saja dan minuman ini juga dilengkapi dalam berbagai macam rasa saya memilih kopi karena kopi mempunyai manfaat untuk kesehatan tubuh di sisi rahim kopi juga menjadi jenis minuman favorit bagi banyak orang keperluan usaha yang seperti yang kalian lihat yaitu yaitu perubahan lainnya seperti usi, meja, dan lain-lain kesehatan kopi seperti ini varian raksa mesin kopi jarak seperti ini dan alat-alat pedekopi seperti ini tujuan pelaksanaan usaha yang pertama itu menciptakan lapangan kerja baru yang kedua memperoleh laba yang ketiga menggembangkan jual bila usaha yang ada pada diri saya umum menentang usaha yang pertama bisnis yang saya miliki adalah lakukan kopi minuman kopi seakan-akan menjadi baik di penceraraan yang kedua memulai usaha kopi dalam menjalankan susah kopi bisa dijalankan dalam kebutuhan dan lain-lain pelaku usaha kopi bagi siapa saja yang menjalankannya itu sangat mudah prosesnya pembuatan minuman kopi juga mudah dan juga laba kebutuhan konsumen kopi cukup besar dan terbatas terbatas mulai kalangan ramai kebingungan orang yang lewasa manfaat produk yang pertama saya bisa mendapatkan ambil seharian yang kedua modal yang lebih kecil yang ketiga peluang usaha untuk kopi usaha kopi menjadi salah satu pilihan usaha minuman yang berjadikan jadi ada banyak orang yang tertarik menutupi bidang ini yang keempat prospek dalam menjalankan usaha kopi yaitu dengan dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan bagaimana kalau usaha kopi dapat mendapatkan keuntungan bagi pembisnis peluang spot kekuatan itu yang pertama lokasi yang strategis atau mudah dicangka oleh pelanggan jadi kita perlu lokasi yang memang baik di kerumuni banyak orang yang kedua konsep yang dan desain interior yang menarik yang berbeda dengan kedai kopi yang lain jadi kita menjadi terlihat tempat yang memang dibutuhkan setiap pemisnis agar dapat menarik area konsumen yang tiga menu dan kuantitas bahan baku juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan yang mempat dikandiskor khusus di momen-momen tertentu permahan keberadaan bahan baku bahan baku ini kadang susah sedang tidak harga naik seperti itu terus peluang yang pertama itu konsumen dapat peningkat pembuatan dan pengajian kopi secara langsung yang kedua serjikan kopi yang didesain sedemikian lupa agak menarik pengisian konsumen yang ketiga bisa menikmati serjikan kopi ala warung jalan dulu bisa pengisian supaya menarik daya ikat konsumen yang keempat terdikas terasa yakin kita kayak hidup hati baru ancaman itu munculnya produk baru yang lebih ukur kemen dan kenaikan harga bahan baku yang sering malam tidak strategi pemasaran kita bisa lihat di sini itu harga terjangkau kita pisar 15.000 saja itu mungkin murah kita langsung terakat lapas yang terlebis kita bisa ada strategis yang banyak ditungguh terakat waktu operasional itu kita bisa menjadi istirahat ketika sekolah sesuatu pulang dari kampus kita bisa itu kewilikan atau khas sebuah kopi itu harus memikir kewilikan khas agar memikat minas konsumen kualitas kita kita tetap terjaga kualitas agar senang agar konsumen senang untuk meminum kopi kita itu membuat ciri khas yang tidak dimikir oleh kedai kopi lain itu harus mencari ciri khasnya setiap yang kita ingin praproduksi yaitu loksitar kejualan kopi itu sangat kiri peralatan usaha kopi kita harus tahu peralatan siapa dan bahan baku berusaha kopi bahan dan alat yang diperlukan yang pertama itu alat mengiring atau mesin kopi jiner yang kedua besisi kopi yang ketiga yang ketiga air panas yang tumbuh laut 50-50 dari pesisius yang 4 cukup dan dalam kembaran umum seperti ini produk yang kita pertamakan itu yang pertama adalah kopi yang kedua kopi 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 yang ketiga kopi love yang keempat yang ketiga kopi yang kedua yang kedua kopi maka laka membuat terguna kopi yang pertama itu mengalah memproses kopi bumbu panda menjadi ekspresi dalam menggunakan keralatan kopi menu atau mesin tapi saya menggunakan kesin kopi gender yang kedua kita truscing bisa disesuaikan dengan selera yang ketiga mempersiakan melas kopi kesukaan terkebut terlebih dahulu yang gampak kemampan masuk ke dalam gelas tersebut yang kelima langsung masuk ke dalam lemak yang menang dari penuh susu terlalu penuh agar kopi tidak tumpah yang terakhir siap sancitan langkah terlebih dahulu kopi kopi ini sama seperti original yang pertama itu masukkan kopi ke mesin espresso yang kedua siapkan susu ke dalam steam pitcher steam susu gindang lutar kurang lebih segar dengan segar susu refresh luta buku coklat ditambahkan air 30 ml atau empat tuangan espresso pencangkir aduk tuang langsung ke kopi sesudahkan kita lupa-lupa membuat kopi berkola hati biar ini yang paling ciri khas dari kodai kopi jahra yang pertama itu mulai mendekatkan krikus itu bagian atas cangkir kedua kemudian tuangkan susu demi sedikit pada posisi yang sama 1 inci atau lebih yang ketiga tuangkan membentuk lingkaran kita pastikan yang menggerakkan adalah teko susu bukan yang tahan susu pada posisi yang sama tetapi doyakan teko susu dengan gerakan menunggu seperti saat sedang membuat lingkaran ketika susu hampir seluruh dituangkan anjukan susu ke bagian atas untuk membuat bagian ujung bawah dari itu membentuk hati kompulsi dan kejualan itu dengan media iklan yang bergiri yang pertama saya pilih mulut ke mulut alasannya karena pendisi ini baru bergiri hal ini mendapat pengakuan dari masyarakat dan akan melakukan promosi dalam media visual seperti namebox dan spambox yang kedua membuat pamplet banner dan brosur yang merisikan produk-produk yang akan akan menjual dan menyebabkan informasi yang banyak dijangkau oleh masyarakat 14 yang ketiga mengatakan iklan di dunia internet khususnya sosial media seperti facebook instagram atau twitter yang banyak ditabur oleh para orang muda atau masyarakat 12 pasca produksi harus ada inovasi baru atau perekop itu sekembang ditampak persimu yang sangat besar dan selalu mengembangkan kualitas produk ini gaya tetap yang disini saya subscribe yaitu 93 dan jumlahnya itu salah satunya itu 32.000 dan jumlahnya itu 96.000 rusia yang kita nge itu gaya tetap itu 13.000 38.000 ini gaya tetap nya awalnya misalnya disini biayanya tetap kita kalau kita menunjukkan kualitas kopi yang kita perlukan percumi itu 15.000 dengan harga 6.000 susu 10.000 lg dengan 4.000 selengkau lainnya 6.000 biaya lain-lain 2.000 dan kampung produksi itu 15.000 atas kampung di telangan masyarakat analisa terayangan usaha harga jual terlunya adalah 20.000 harga 15.000 harga jualnya 50.000 ya margin kondisi per unit itu 20.000 dikurang 15.000 jumlahnya 5.000 pembe unit itu jadi 13.000 368.000 jumlahnya 5.000 jumlahnya itu 2.680 unit di europa itu kita bisa itu 13.000 368.000 dikali 20.000 dibanding 5.000 jumlahnya itu 53.000 552.000 jadi penjualan market copy dari penjualan 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 53.000 untuk pendapatan pencasihan bank 22.000 yang sumbukkan kapasitas penjualan adalah 42.000 jika kita ingin mengetahui yang bisa dikatakan pasti kita dapat penjualan dengan penjualan dengan penjualan dengan penjualan 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 waktu yaitu 2.680 dibagi 42.000 sama dengan 64.000 jadi dapat disembuhkan bahwa penjualan dengan kopi dengan biaya yang tetap 13.000 358.000 biaya pada dari itu 52.000 dan harga jualan 50.000 dapat mencapai titik impas atau BEM ketika produksi sebanyak 2.680 ini 53.562.000 dalam waktu 64 hari bekerja jumlah unit 16.500 dibagi 5.000 ditambah 500 dibagi 5.000 ditambah 2.850 jumlah itu 6.160 60 jika ingin mendapatkan keuntungan sebesar 16.500 atau harus memproduksi dan membuat produk sebanyak 6.660 unit dengan maksi atas keuntungannya langsung semuanya kekong negara berkacu terima 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 kasih.